selamat menikmati dan untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan kisah-kisah kami selanjutnya dan untuk sobat pembergisah malam hari ini kita akan membawakan satu kisah yang dikisahkan oleh Om Bahri kepada kami dan kisah ini terjadi di tahun 2012 dimana pada saat itu Om Bahri baru menempati rumah yang sudah dibelinya 2 tahun sebelumnya jadi Om Bahri ini membeli sebuah rumah 2 tahun sebelumnya kemudian dikontrakkan dan di tahun 2012 itu dia mulai menempati rumah itu Kang Surya dan bagaimana kisahnya Mengko Kang Surya dikisahkan kisah dari Om Bahri ini waktu itu kebetulan kan Om Bahri kan tahun 2010 itu ada rencana pulang ke kampung halamannya Pak Jack karena dia kan bersama istri dan anaknya yang masih kecil itu kerja di luar pulau Jawa karena memang sudah mungkin Om Bahri tidak cerita apakah ini kontraknya sudah berakhir atau memang dia sudah ingin pulang atau gimana dia sempat berpesan kepada keluarga adiknya yang sudah di Jawa itu dia sempat bercerita aku mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi itu ingin pulang ya barangkali kalau di sekitar sana ada rumah-rumah yang dijual atau mungkin tanah yang masih kosong bisa untuk dibangun tolong di carikan ya karena adiknya waktu itu merasa mungkin Om Bahri kan selama ini kalau di Jawa kan hanya dia itu tinggal dengan mengontrak ya sama seperti dengan halnya dengan dirinya akhirnya adiknya itu mencoba mencari info dan kebetulan ada rumah ya walaupun tidak seperti yang dibayangkan Om Bahri ya tapi rumah itu tidak jauh dari desa tempat tinggalnya dari desa aslinya tempat tinggal Om Bahri tinggal ya hanya desa sebelah gitu dan harga jualnya pun juga tidak terlalu tinggi kondisi tanahnya juga masih lapang khas rumah perdesaan ya ya akhirnya Om Bahri pun bersedia dan dia menyerahkan segala urusan jual beli rumah itu kepada adiknya kebetulan juga orang yang punya tanah ini cukup dikenal oleh Om Bahri karena salah satu warga asli kampung sana sebut saja namanya Pak Kanter ya jadi orangnya sudah cukup sepuh dia juga punya beberapa anak kalau tidak salah punya tiga anak itu katanya Pak Jack dan waktu itu karena Om Bahri sudah cukup kenal dan segala sesuatu sudah diurus oleh adiknya dan keluarga adiknya akhirnya pada tahun 2012 itu Om Bahri pun mengakhiri kerjanya di pulau seberang dan pulang ke kampung halamannya menempati rumah yang baru dibelinya dari Pak Kanter itu Pak Jack nah pada awal-awal tinggal di rumah Pak Kanter sih ya ya tidak ada kendala yang berarti karena Om Bahri juga memulai usaha sendiri wira swasta karena mungkin dengan modal hasil kerja di luar pulau Om Bahri dan istrinya itu memulai usaha wira swasta di rumahnya Pak Jack dan juga waktu itu Pak Kanter itu masih sempatlah berkunjung ke sana karena memang selama ini selama jual beli rumah dulu diurusi oleh adiknya Om Bahri jadi ya mungkin dengan kedatangan Om Bahri menempati rumah baru dan baru ditinggali dua tahun setelahnya itu setelah dikontrakkan ya ditinggali sendiri tahun 2012 itu ya Pak Kanter ini pemilik rumah ini sempat berkunjung ya sekedar istilahnya bertemu langsung lah dengan pemilik rumahnya yang dibeli oleh orang baru ini dan ternyata memang tidak terlalu asing karena sebenarnya mereka juga beda desa saja masih dalam satu kecamatan nah pada waktu itu Om Bahri memang ya merasa cukup kerasan sih tinggal di rumah dari Pak Kanter ini karena selain rumahnya juga cukup bersih nyaman juga halamannya cukup lapang baik di depan belakang maupun samping sebelah kanan kemudian tepat pada menjelang akhir tahun 2012 ini Pak Jack pemilik rumah sebelumnya Pak Kanter ini meninggal dunia ya sebenarnya Om Bahri sempat kaget juga ya kok sepertinya dia baru menempati rumah yang dibelinya dari Pak Kanter selama dua tahun itu baru kali ini orangnya itu datang berkunjung ke rumahnya dan gak lama setelah itu beliau ini meninggal ya Om Bahri waktu itu sempat ya merasa bersedih juga ya karena baru pertama kali ketemu dengan pemilik rumah yang dibelinya sekarang sudah dapat berita duka akhirnya ya Om Bahri pun segera tak siah kesana ngelayat kesana dan ikut ke pemakamannya Pak Kanter juga dan memang Pak Kanter karena mungkin faktor usia ya faktor usia yang sudah tua dan juga beliau ini kebetulan hanya tinggal dengan salah satu anaknya yang paling kecil jadi Pak Kanter ini punya tiga anak yang dua orang itu laki-laki yang terakhir ini anaknya paling kecil itu Pak Wahyuni nah dia itu tinggal di rumah anaknya yang paling kecil itu oleh karena itulah pada tahun 2010 itu ya mungkin karena anak-anaknya sudah pada dewasa dan Pak Kanter sendiri sudah sepuh itu akhirnya rumahnya itu dijual dan dibeli oleh Om Bahri ya mungkin untuk dibagikan atau dibagi-bagi ke anak-anaknya itu ya setelah kematian Pak Kanter ya memang apa Om Bahri masih ikut sih walaupun agak jauh masih ikut apa tiap malam itu ada acara kirim doa dan sebagainya masih ikut sering kesana dan ketika sudah menjelang tujuh hari setelah kematian Pak Kanter ini Om Bahri kan tinggal di rumah dengan istri dan anaknya Pak Jack apalagi anaknya waktu itu juga baru pindah sekolah karena setelah datang di kampung halamannya dulu di luar pulau sekolahnya juga harus diurus di kepindahannya jadi Om Bahri ini tinggal di rumah itu bertiga menjelang tujuh hari kematian Pak Kanter ini istrinya Om Bahri itu mengalami kejadian yang cukup aneh dan juga menakutkan Pak Jack waktu itu habis apa habis petang ya habis mahrib Om Bahri kan sedang acara kirim doa ke rumahnya Pak Kanter nah istrinya ini kan sendirian sama anaknya di rumah ketika istrinya sedang asik ya istilahnya nutup-nutup pintu jendela gitu karena sudah menjelang malam dia itu di samping rumah itu di halaman yang cukup luas dia melihat itu ada sesuatu orang sesuatu orang laki-laki yang sudah cukup tua dengan tubuhnya yang ya yang posturnya mirip sekali dengan Pak Kanter istrinya sempat kaget loh bukannya beliau ini sudah meninggal tapi kok itu ada orang posturnya mirip sekali dengan Pak Kanter nah karena mungkin merasa takut atau gimana akhirnya istrinya ini menutup semua pintu jendela dan lekas-lekas masuk ke dalam rumah hingga akhirnya Om Bahri pulang istrinya baru bercerita ya bagi Om Bahri ah masa maling hanya hanya sekedar rasa apa kebawa rasa takut saja atau mungkin kalaupun ada seperti itu biasanya beliau itu cuma sekedar berpamitan orang yang meninggal itu cuma sekedar berpamitan apalagi kan ini baru tujuh hari nah akhirnya bagi istrinya Om Bahri itu hanya hanya sekedar apa ya kayak semacam kejadian yang dilupakan begitu saja tapi keesokan harinya mereka itu juga merasakan kejadian hal yang aneh Pak Jack menjelang dini hari giliran Om Bahri dia itu seperti ada suara orang berjalan sama di samping rumah di tempat istrinya malam harinya itu melihat sosok penampakan itu di samping rumah itu dia mendengar suara orang yang berjalan dan langkah kakinya itu seperti apa orang yang mohon maaf gak bincang Pak Jack jadi satu langkah kaki suara langkah kaki satu lagi itu suara tongkat dan Om Bahri itu benar-benar yakin suara itu mengingatkannya pada seseorang yaitu Pak Kandar karena memang Pak Kandar ini selama hidupnya itu yaitu tadi memang punya ciri ya Pak Jack jadi kakinya yang sebelah kiri itu memang diamputasi karena dulu waktu tahun 80 atau akhir 80-an itu menurut cerita dia itu kan petani jadi kakinya itu digigit ular terus sampai kondisinya agak parah membusuk kemudian harus diamputasi oleh pihak medis gitu akhirnya beliau itu dikenal dengan julukan ya itu tadi dan ciri-ciri yang kalau kemana-mana pasti bawa tongkat karena memang terpincang-pincang jalannya nah umpah hari ini menjelang pagi hari mendengar suara seperti itu di samping rumah ya dengan rasa antara ketakutan tapi juga penasaran apa benar ini arwahnya itu Pak Kandar yang mampir gitu dia pun dengan memberanikan diri sambil membuka jendela dia membaca doa Pak Jack dan ketika dia di luar ya kondisinya sepi kosong tidak ada sosok suara yang dia tadi lihat tidak ada wujud yang dia bayangkan bahwa itu adalah Pak Kandar dan suara itu sudah hilang seperti terbawa angin ya umpah hari hanya merenung sambil tetap berdoa mengirim doa untuk arwah Pak Kandar barangkali ada ya sekedar berpamitan atau apa semoga hal ini tidak terulang lagi pikirnya umpah hari seperti itu dia juga tidak sampai memberitahu istrinya ya karena mungkin khawatir istrinya nanti malah tambah ketakutan apalagi ada anaknya yang disitu juga masih kecil gitu akhirnya kejadian itu terus berlalu sampai akhirnya pernah suatu hari suatu malam ini umpah hari ini bersama istrinya habis makan malam dan istirahat di ruang tengah Pak Jack nah anaknya umpah hari ini kan lagi belajar di ruang kamarnya dia itu mendengar suara itu seperti yang dirasakan umpah hari beberapa hari sebelumnya suara langkah kaki yang diikuti dengan suara keduan tongkat persis sekali dengan langkah kakinya Pak Kandar padahal itu sudah berlangsung beberapa hari setelah kematian beliau dan ketika dan ketika si bocah ini mengintip dari lubang jendela dia itu baru membuka jendelanya di luar itu dia itu hanya melihat bagian kaki kakinya persis dengan kakinya Pak Kandar tamu pemilik rumah yang sempat bertamu ke rumahnya itu ya jadi kaki sebelah kanan dan sebelahnya itu ada kaki yang buntung sebatas pergelangan bersama dengan sebuah tongkat otomatis ya karena mungkin waktu itu dia masih anak SD ya dengan kondisi melihat seperti itu dia langsung kaget juga kenapa kok tahu-tahu di luar jendelanya ada bayangan sosok seperti itu dia pun menjerit berteriak dan umpah Rista istrinya pun juga kebingungan mereka pun segera keluar memeriksa keadaan di luar ya memang sepi-sepi saja sampai akhirnya karena kejadian itu berulang dialami oleh umpahri sendiri istrinya sama dengan termasuk dengan anaknya akhirnya ada rasa penuh pertanyaan di benak umpahri kenapa ya ini kok pak kandar setelah beliau meninggal itu kok sering mampir ke rumah ini apakah dulu itu ada sesuatu yang belum terselesaikan pikir umpahri karena memang dia dulu waktu membeli rumahnya pak kandar segala sesuatu itu kan diserahkan ke adiknya baik itu pembayaran maupun surat-surat jual beli dengan pak kandar itu semua diselesaikan oleh adiknya yang mengurusi karena itu mungkin dia tidak tahu apakah ada sesuatu perjanjian yang belum ya mungkin belum dilunasi atau mungkin ya sesuatu yang sama sekali tidak diketahui umpahri antara adiknya dengan pak kandar akhirnya hari itu juga umpahri dengan istrinya setelah mengantarkan anaknya sekolah dia itu nyamperin ke rumah adiknya dan disana dia mulai bercerita beragam kejadian yang menimpa dirinya termasuk istri dan anaknya nah oleh adiknya dia sendiri juga heran loh selama ini memang saya gak gak ada niatan kok apalagi berbuat hal-hal yang seperti itu karena khawatirnya umpahri ini mencurigai adiknya tapi ya umpahri dengan alasan sebenarnya bukan itu aku takutnya ada sesuatu yang belum terlunasi dari kita ya sebenarnya aku percaya saja sama kamu yang tak pasrahkan semua cuman kok sampai seperti ini sepertinya pak kandar ini kayak ada tanggungan dengan yang belum selesai dengan aku dan keluarga ku pikirnya begitu pikirnya umpahri akhirnya karena adiknya juga merasa tidak enak mereka pun berencana gini saja coba kita temui ahli warisnya kebetulan kan pak kandar selama usia lanjut kan ditampung di rumah anaknya yang paling kecil gimana kalau kita kesana ke rumahnya mbak wahyuni aja akhirnya setelah berunding dengan adiknya besok harinya umpahri ini sepakat untuk berkunjung ke rumahnya mbak wahyuni jadi anaknya pak kandar yang paling terakhir ya paling buncit hari itu mereka berangkat kesana ya disana memang pembicaraannya hanya awalnya hanya sekedar ya istilahnya kayak bercerita gimana kondisinya gitu aja karena memang agak sulit juga bagi umpahri dan adiknya untuk bercerita bahwa selama beberapa hari ini mereka itu terus diteror dengan kemunculan arwahnya pak kandar ketika memang sudah pembicaraan sudah menjurus ke alah ya itu tadi terkait jual beli rumah barulah umpahri membuka cerita begini mbak saya selama beberapa hari ini setelah ya ini belum belum sampai 40 hari kematian pak kandar sih ini di rumah ini sering sekali beliau itu muncul terutama di luar rumah jadi ya hanya kadang-kadang menunjukkan wujudnya sedang berdiri di halaman samping kadang-kadang juga menunjukkan seperti ada suara langkah kakinya berkeliling rumah bahkan sempat juga menunjukkan apa ya kepada anaknya itu terlihat bahwa dia itu sedang berada di samping kamar anaknya di luar kira-kira mungkin ada hutang-piutang dari kita yang belum terselesaikan atau bagaimana nah mbak Wahyuni yang waktu itu sama sekali tidak tidak tahu menahu ya terkait perkara jual beli dia pun agak bingung ya sebenarnya saya juga tidak tahu ini ada apa dengan dengan apa dengan bapak kok bisa sampai seringkali arwahnya mungkin mampir ke sana yang mungkin terkait ngurus jual beli sebenarnya ya bapak sendiri dengan adiknya um bahri karena memang waktu itu pembicaraan tidak tidak menemukan jalan keluar jadi ya jalan buntu lah istilahnya akhirnya mbak Wahyuni ini berencana untuk menelpon saudaranya kebetulan kebetulan dia punya dua kakak yang tinggalnya tidak tidak lagi di desa itu tidak lagi di kecamatan itu dia pun mencoba menghubungi masing-masing kakak pertama dan kakak keduanya nah pada waktu itu yang kebetulan bisa datang itu kakak pertamanya akhirnya dia mendengar cerita dari mbak Wahyuni itu apa yang dialami oleh um bahri dan keluarganya mulai dari awal sampai dengan akhir kakak pertamanya ini langsung menyampaikan bahwa ya sudah nanti aku tak kesana kayaknya aku ingat sesuatu katanya gitu akhirnya setelah diberitahu kepada adiknya mbak Wahyuni itu mereka pun sepakat pamit karena kakaknya yang pertama ini berjanji akan datanglah ke rumahnya um bahri nah kakak pertamanya mbak Wahyuni yang bernama mas Halim ini memang selisih usianya cukup jauh jadi anak pertamanya pak Kandar ini dengan anak kedua dan anak ketikanya ini selisihnya masing-masing lebih dari 5 tahun usianya jadi wajar saja mungkin kalau mas Halim ini anak pertamanya pak Kandar ini banyak mengetahui sejarah tentang rumah itu dibanding dengan adik-adiknya setelah penjelasan dari mbak Wahyuni akhirnya pada hari yang ditentukan mas Halim ini bersama adiknya yang kedua dan adiknya yang ketiga mbak Wahyuni tadi berkunjung ke rumahnya um bahri disanalah dia ini mulai membuka cerita sebenarnya awalnya saya sendiri juga kurang paham mas kenapa kok arwahnya bapak saya ini kok sering mampir ke sana sering menampakkan diri ke mas Bahri dan keluarga namun setelah saya ingat-ingat katanya mas Halim ini dulu sekitar akhir tahun 80-an bapak kan pernah kena musibah jadi waktu di Tegal atau di sawah dia itu kan digigit ular dan itu waktu itu tidak diobati dibiarkan saja sampai akhirnya kakinya itu cacat setelah dibawa ke rumah sakit mungkin sudah terlambat ya oleh pihak rumah sakit terpaksa harus di amputasi dan seingatnya mas Halim waktu itu ini potongan kaki yang di amputasi itu tidak sempat di kuber di pemakaman umum karena memang waktu itu daerah sana itu masih jauh pemakaman umum cukup jauh dari rumahnya dan Pak Kantar sendiri pun juga sempat menyarankan alah dikuber di samping rumah saja tidak apa-apa wong hanya sekedar apa ya itu tadi lah wong hanya potongan kecil tubuh saja kok dikuber di sebelah rumah saja bahkan Mas Halim sendiri waktu itu tahu kalau Pak Kantar dan beberapa keluarganya yang menguber potongan tadi itu di bawah pohon di samping rumahnya nah mungkin setelah agak cukup lama dan kemudian Pak Kantar juga pindah ke rumah anaknya yang paling muda sampai beliau meninggal tidak ada yang tahu terkait hal itu kecuali Mas Halim dan keluarga-keluarganya yang sudah tua akhirnya dengan kesepakatan keluarganya Pak Kantar termasuk umpah Rijuga sebagai pemilik rumah yang baru mereka pun mencoba mencari dimana bagian tubuh dari Pak Kantar yang dulunya itu pernah dimakamkan di sana setelah digali di beberapa titik barulah mereka itu menemukan sesuatu ya itu tadilah benda yang memang entah itu benar entah bukan tapi karena mungkin sudah cukup lama Pak Jek ya waktu apa waktu kejadiannya sudah cukup lama hampir 30 tahun lah kejadiannya ya untungnya Mas Halim masih mengingat di area sini akhirnya ya di area itu tadi hampir semua bagian tanah yang di sana itu dikeruk diambil kemudian dibawa untuk dimakamkan di tempat pemakamamu dimana Pak Kantar dimakamkan beberapa hari yang lalu jadi ya walaupun benda itu mungkin tidak ketemu ya setidaknya tanah yang dibawa itu ikut ditaruh di sana juga setelah di sana kemudian sambil ya berdoa bersamalah bahkan umpahri sendiri sempat menggelar kayak semacam doa kecil-kecilan ya di rumahnya hanya mengundang beberapa tetangga dan keluarganya Pak Kantar sendiri untuk mengirim doa setelah kejadian itu syukurlah segala sesuatunya tidak terjadi lagi Pak Jek jadi mungkin waktu itu ada yang terlupakan oleh keluarganya Pak Kantar dan kebetulan umpahri yang tinggal di rumah baru ditempati dia tidak tahu menahu kejadian sejarahnya seperti apa akhirnya malah mendapat pesan semacam itu tadi dari arwahnya Pak Kantar ya terima kasih mas ompahri ompahri ya atas berbagi kisahnya dan ini untung ya Kang Surya ada masalim ya om salim ya ya mungkin karena kebetulan juga dia yang masih ingat historinya katanya Pak Jek karena adik-adiknya sendiri mungkin sudah lupa atau mungkin belum lahir jadi ya ada baiknya juga ketika membeli rumah atau apa namanya atau menempati rumah itu harus tahu juga sejarahnya sebelumnya seperti apa ya syukur-syukur kalau tahu tapi ya bagus juga Kang untuk ompahri tadi dia sampai insurbeksi ya menanyakan barangkali dia ada masalah yang belum selesai dengan Pak Pak Kandar karena mungkin ya itu tadi selama ini kan infonya ompahri menyerahkan segala sesuatunya kepada adiknya oke sobat pemberkisah terima kasih telah menyimak kisah hari ini jangan lupa dukung kami dengan share video-video kami dan juga jangan lupa untuk like subscribe serta tinggalkan komentar di bawah dan ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa